Intro Tahun 2006, novel filosofi kopi dianugerai karyat sastra terbaik versi tempo. Namun kejadian yang merubah Indonesia adalah pada tahun 2015 ketika novel itu diangkat ke layar lebar. Karena setelah itu bermunculan berbagai kedai kopi lokal yang membawa spirit Ben dan Jody. Tamu kita kali ini bukan Chico Jericho, bukan Rio Dewanto, ataupun Julie Estelle. Tapi dia adalah sosok yang berhasil mengamplifikasi man behind the gun-nya karya Dewi Lestari tersebut menjadi sebuah pergerakan produk lokal melalui kopi. Please welcome Mas Hantoko Hendrayono. Thank you, thank you, thank you. Halo, selamat pagi Mas Hantoko. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar Mas? Baik. Ya, ya. Ya, ini hari Minggu biasa. Santai ya? Santai. Buat yang belum tahu sepak terjang Mas Hantoko, mungkin perlu saya ingatkan ya teman-teman ya. Mas Hantoko itu punya legacy yang diingat oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah apapun makanannya, minumnya, itu Mas ya, dulu karyanya ya Mas ya. Nah, Mas, kita bahas ini. Ya, itu masa lalu ya. Masa lalu ya, Mas ya, ketika aktif di agensi ya. Mas, kita bahas nih Mas, filosofi kopi nih Mas. Nah, itu dulu konsep awalnya gimana sih Mas, saya dulu itu kira cuma bakal berhenti, ah ini paling dari novel terus jadi film gitu ya. Tapi kok ternyata ada juga outletnya, bahkan di Jogja kan ada juga tuh Mas, outlet filosofi kopi. Nah, ini tuh bahkan sekarang kayaknya itu jadi pergerakan. Ya, kami nangkap itu tuh jadi pergerakan kopi lokal yang bahkan mengancam kopi multinasional. Nah, itu apakah Mas Hantoko tuh memang merancang seperti itu Mas dulu, Mas? Jadi, di tahun 2014 awalnya, saya ketemu Angga Sasongko dan Anggia Tarisma. Anggia itu waktu itu produser sama saya, istrinya Angga. Dan mengajak Ciko Jericho dan Rio Dewa juga, ada Bung Klan juga. Sebenernya kami tuh sekumpulan orang yang tergila-gila dengan IP ya, intellectual property. Jadi, pada waktu kita bikin filosofi kopi, sebenernya kita sedang mengembangkan intellectual property. Jadi, kalau yang namanya intellectual property, ya pasti akan sustain gitu ya, akan berkelanjutan dan akan berkembang gitu ya, menjadi sebuah ekosistem. Jadi, tidak ada pretensi untuk, apa namanya, untuk tadi misalnya, katakanlah mengalahkan brand global segala macam tadinya. Ya, of course, ada sentimen terhadap artisan atau brand lokal yang sangat kuat memang di kami. Dan itu menjadi bagian dari tren dunia saat itu sebenarnya. Jadi, ketika mendapat bonus dalam terlalu petik julukan sebagai, wah ini ternyata memunculkan, apa namanya, sentimen positif Ben dan Jodi, Ben dan Jodi yang muncul. Itu sih sebuah bonus yang membahagiakan kami ya, sebenarnya, yang membuat kami berbunga-bunga dan bersyukur lah gitu. Oke, oke. Nah, Mas, kalau filosofi kopi itu kan kayak kopi movement gitu ya. Terus, M Block itu kalau saya lihat itu kayak Jakartans movement gitu ya. Nah, terus kebun ide itu mungkin gardener movement ya. Nah, Mas Dandok ini kan sedang harap Sarina nih, Mas. Nah, Sarina ini arahnya kayak apa, Mas? Karena kan kemarin kayaknya Pak Sandi juga sempat, Sandiaga Uno sempat menyampaikan bahwa ini kayaknya akan jadi wadah untuk brand Indonesia gitu. Arahnya kayak apa sih, Mas, Sarina? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus tadi diawalin dengan kata-kata movement ya. Jadi, saya ingat ketika kami baru launching Filosofi Kopi, filmnya dan kedainya gitu. Bung Glenn waktu itu almarhum bilang ke saya, Wah, Mas, ini benar-benar menjadi sebuah movement gitu ya. Dan movement yang kita dengung-dengungkan gitu. Saya sering sekali ngomong soal movement karena saya menggeluti brand dan dari buku-buku yang saya jadikan referensi, memang brand harus menjadi sebuah movement. Dan Filosofi Kopi sebuah eksperimentasi awal bagaimana brand menjadi sebuah movement gitu ya. Dan itu menjadi disiplin ya bagi saya bahwa brand harus menggerakkan gitu ya. Harus menjadi movement, harus engaging, harus punya apa namanya, engage participatory public gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi Sarina gitu, Sarina, saya posisi saya sebagai konsultan. Dan saya secara konsep memang membangun ini menjadi sebuah, saya sarankan menjadi sebuah movement. Dan Sarina ke depan harusnya sangat ideal untuk menjadi movement kebangkitan brand lokal. Harusnya Sarina menjadi game changer bagi kita semua, dan bagi pelaku brand lokal keren terutama, jadi bagi stakeholder gitu ya. Stakeholdernya kan banyak ya. Kalau kita ngomong Sarina, stakeholdernya menjadi lebih besar lagi. Ada publik, ada brand lokal, terutama harusnya menaruh brand lokalnya sebagai stakeholder utama gitu ya. Bahwa government, mungkin dunia kampus, komunitas, dan lain-lain itu bisa secara bersama-sama membangun Sarina ini menjadi sebuah movement terhadap kebangkitan brand lokal. Dan peluangnya sangat besar, dan saya melihat arah itu yang sangat kuat, karena saya terlibat di kurasi tenon-tenonnya, komunitasnya, dan arsitek, interior, segala macem. Jadi saya merasa ini satu hal yang sangat positif Sarina ini. Walaupun saya dalam terapetik CEO-nya M-Block gitu ya, mungkin bagi orang lain mungkin bisa, wah ini harusnya bersaing nih, tapi bagi saya tidak perlu gitu. Karena ini harusnya saling memperkuat, memperkuat istilah saya klaster kreatif atau klaster brand lokal yang semakin kuat. Oke, berarti nggak kayak Smesko ya nanti arahnya Mas? Saya tidak tahu Smesko seperti apa, walaupun saya cukup dekat dengan Mas Leo, harusnya fungsinya berbeda. Yang saya dengar, Mas Leo akan membawa Smesko menjadi semacam lab. Jadi saya rasa... Ini etalasenya mungkin ya? Iya betul, saling memperkuat. Oke, oke. Nah, menarik ini tadi kan M-Block seharusnya, ini jadi saingannya M-Block gitu ya. Nah, 2012 itu kan Mas Dandoko itu sudah melihat bahwa collaboration is the new competition, Mas. Itu saya katakan tuh. Dan itu terjadi Mas sekarang. Nggak tabu lagi. Kalau zaman dulu kan kolaborasi itu kayak tabu gitu ya, Mas ya. Apa sih Mas, hinnya dulu itu yang Mas Dandoko lihat itu ketika bisa ngomong kayak gitu loh, ini kayaknya arahnya ke kolaborasi deh. Itu hinnya apa Mas? Tanda-tandanya dulu Mas? Di 2020. Ya, saya tidak cuman ngomong, tapi waktu itu saya ingat tahun 2012 atau 2013 gitu ya. Itu saya bikin dalam praktek kolaborasi atau pameran bersama dengan alun-alun waktu itu. Alun-alun? Saya di alun-alun di Plaza Indonesia. Oh, oke. Yang proyeknya Bu Mari dulu. Nah, itu saya dikasih ruang. Saya mengajak teman-teman pelaku brand lokal dan artis-artis lokal. Saya juga bikin sendiri kursi, bikin instalasi, segala macem. Dan di situ di, di apa istilahnya, window di italasenya itu, window display itu, saya tulis di situ, collaboration is the new competition gitu ya. Cukup nekat ya. di tahun itu gitu ya. Karena ini ngomong opoto ya mungkin ya orang. Belum kebayang soalnya Mas waktu itu. Ya, tapi saya, saya yakin ya bahwa, apa namanya, waktu itu bahwa, saya sebenarnya agak, agak, agak enek dengan cara-cara kompetisi dan cara-cara, apa, super relatif ya. bahwa misalnya saya paling kreatif, saya paling keren, atau saya paling, apa, klaim-klaim super relatif itu, semakin, semakin gak dibeli oleh publik sebenarnya. Oke. Tapi lebih klaim-klaim yang sifatnya, atau bukan klaim, statement, atau yang sifatnya, authenticity gitu ya, keunikan. Itu lebih, lebih, lebih menarik gitu, gak intimidating gitu, gak super relatif, atau gak mengalahkan gitu. Nah, itu saya melihat tren itu sangat kuat, di dunia sekarang ini, dari waktu itu gitu, dan, saya sangat yakin bahwa, bahwa, statement, collaboration is the new competition, itu menjadi sangat kuat. Tapi sebenarnya itu tren dunia juga. Saya, saya gak bisa bohong, itu terpengaruh dari buku-buku, dari literasi yang saya baca, dari majalah-majalah waktu itu, kayak majalah Fast Company, majalah, Harvard Business Review, yang selalu saya baca. Jadi, ya sejujurnya, bukan orisinal dari, dari saya ya. Saya cuma menjadi, refleksi aja, terhadap, ya, menjadi referensi saya gitu. Ya, nothing new under the sun ya mas ya. Iya, gak ada yang baru, tapi saya melakukan. Betul, betul. Nah mas, artisan brand itu kan diterbitin 2019 mas, tahun lalu ya. Nah ini tuh sudah mulai tuh mas, ke arah sana kayaknya, pergerakan UMKM-nya nih mas. Dan waktu interview dengan, yes, Lorenz, gitu ya di Magna ya, Mas Andokoran menyampaikan tuh, semua harus jadi artisan, brand-brand besar pun harus jadi artisan. Nah, gimana mas, langkah praktisnya, supaya, di awal ya, supaya brand UMKM itu bisa menjadi artisan brand mas? Ya, menurut saya, menjadi diri sendiri ya. Menjadi diri sendiri. Sederhana, sesederhana menjadi diri sendiri gitu. Jadi, kita ini, apa, ini hubungannya erat dengan, rasa percaya diri sebenarnya. Kita ini kan bangsa yang kurang percaya diri sebenarnya. Oke, oke. Sehingga menjadi diri sendiri, menjadi kelihatannya, menjadi sangat sulit. Padahal, harusnya, ya, ya, jadilah diri sendiri yang, yang, apa namanya, yang otentik itu gitu. Saya rasa Jogja itu sebenarnya salah satu contoh, apa, daerah yang sangat artisan menurut saya ya. Dalam arti, menjadi diri sendiri itu, sudah menjadi, sudah mendarah daging sebenarnya ya. Makanya saya tidak heran kalau teman-teman saya, ya dari, dari dulu ya, misalnya dari, dari gudeg permata, misalnya, sampai era-era, era-era pepeng dengan, klinik kopi, Apa namanya, dapur tetangga, sampai, mas lulu Lutfi, gitu kan. Itu kan kelihatan banget, menjadi diri sendiri itu, sudah mendarah daging, di teman-teman di Jogja, Dan, sebenarnya, kalau ditanya, bagaimana sih, UKM menjadi artisan, ya jadilah diri sendiri, tapi, tapi dengan, sekarang ini, harus diinjek dengan, apa namanya, konvensi-konvensi internasional, yang sebenarnya juga, nggak terlalu jauh dari nilai-nilai kita, misalnya, contoh, baik terhadap lingkungan, kan itu menjadi konvensi internasional kan, mengurangi emisi gas buang, apa namanya, menjadi ethical product, gitu ya, terus sourcing-nya bertanggung jawab, gitu ya, sumber-sumbernya bertanggung jawab, tidak memakai, apa namanya, katakanlah, MSG gitu, misalnya, pupuknya yang baik, kan itu kan sebenarnya, juga sangat dekat dengan kita, gitu, menjadi itu, sudah menjadi artisan, gitu, jadi, ya kayak semacam kembali, ke jadi diri kita, gitu, menjadi artisan, karena, karena topik dunia sekarang, adalah, seperti yang, nilai-nilai yang kita sudah miliki, sebenarnya, oh, ya, ya, dan ini sudah ada sebenarnya ya, di, di darah-darah-darah geng kita, gitu ya, cuma karena, yang, sekarang yang bersuara global, jadi, apa, kawungnya makin kerasa, gitu kali masih ya, iya, kayak misalnya, kalau, maaf ya, ini mungkin kategori yang cukup sensitif, bagi kita, tapi, misalnya kayak, munculnya, saya, saya ada satu buku, saya lupa, ada, ada satu buku, saya ingat, yang dikeluarkan oleh, Brewdog, Brewdog itu, apa namanya, brewery, beer brewery, kalau, kalau, sebenarnya kan hampir sama ya, brewery, apa namanya, kan biasanya dari buah kan, kalau ini kan, kita brewery yang dari kopi, gitu ya, untuk jadi, jadi sama brewer, ya, itu, muncul, sekarang itu, bisa dibilang, mungkin ratusan, artisan brand, untuk kategori, beer, jadi beer artisan, gitu, karena banyak sekali, di luar sana, brewery-brewery kecil, gitu ya, yang secara kultur, sudah muncul, dan itu menjadi, brand-brand yang sangat keren, gitu ya, nah, di Indonesia kan juga, sebenarnya kan banyak sekali ya, produsen minuman, roti, dengan biang-biang rotinya itu, dan lain-lain, gitu, yang kita secara, secara, secara kultur, sudah punya, gitu, dan itu sebenarnya, kalau di branding secara, kekinian, gitu ya, that's artisan brand, gitu, jadi kita sebenarnya, sudah sangat kuat, sambal, apa aja ya, fahila, segala macem, gitu, kenapa kita, tiba-tiba, nengok ke luar negeri, terus, dan saya, tersadar gitu, dan itu lebih keren, daripada, apa yang dilakukan, secara komoditi, oleh, pabrik-pabrik besar, ya, jadi sambal, misalnya, kayak, kita tahu lah ya, sambal ke luar negeri, misalnya, dulu yang populer, misalnya, apa namanya, Tabasco, gitu, Tabasco, itu kan, very artisan, gitu, dan kita harusnya bisa, cabai-cabai kita, ada berapa macem, di Indonesia, yang paling pedas, di Indonesia, gitu, segala macem, kan, harusnya kan, kalau yang bikin tetangga kita, itu kan, harusnya kan, kita lebih bangga, kita tahu cabainya, kok, kita kenal petaninya, gitu, kita yakin, gitu, bahwa itu yang paling pedas, jadi itu menarik, sebenarnya, oke, oke, berarti bisa gak sih mas, artisan brand itu scale up, ke level industri, gitu, saya kok merasa, apa, atau biarkan dia, jadi artisan saja, gitu, saya melihat sekarang, justru industri ini, akan bangkrut, dalam akar ketik, akan runtuh, jadi, sesuatu yang sifatnya industri, sesuatu yang sifatnya, globalisasi, gitu, sesuatu yang sifat, apalagi dengan adanya pandemi ini, gitu, itu akan digantikan dengan, spirit, atau gaya hidup, yang istilah saya itu, neighborhood spirit, gitu, planet ini udah gak betah, gitu, untuk di treat secara, global, gitu, karena, trendnya akan, apa namanya, dengan setelah SDGs, setelah SDGs tahun, 2013, isu-isu, climate, climate itu, menjadi iklim itu, kerusakan iklim itu, menjadi, isu yang sangat penting, gitu, dan, kita akan semakin saling mendukung, dunia ini, ketika, kita tanggap, tanggap sekali, terhadap isu-isu global, yang berhubungan dengan, iklim, kerusakan alam, kerusakan lingkungan, gitu, dan kita akan, disambut dengan baik, ketika kita justru, memperbaiki lingkungan, dan artisanal brand, itu, mensupport itu, apa-apa ya, bukan mensupport ya, mendapat tempat, karena itu, kebaikan-kebaikan itu, yang akan populer, di belahan dunia, manapun juga, ini tidak terjadi, di Indonesia saja, jadi seorang desainer, atau seorang brand maker, di, Islandia lah, di, Melbourne lah, di, Afrika lah, fashion designer di Afrika, itu akan, 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 menjadi viral, ketika dia, melakukan kebaikan-kebaikan, di lingkungannya, oke, 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 kalau fenomena ini mas, sekarang kan fenomenanya kan, venture capital itu mas, masuk itu mas, nah, ini kira-kira akan mengganggu mas, enggak-enggak mas, dengan artisan brand itu, atau malah menumbuhkan tuh, venture capital, venture capital, karena, trend-trend, yang saya sebut tadi, dan diperkuat oleh, bahasan-bahasan oleh, apa namanya, literasi internasional, seperti yang paling, paling, apa namanya, paling prestis ya, Harvard Business Review, ketika Harvard Business Review, ngomong tentang sustainability, tentang SDGs, tentang climate, tentang good food, tentang good fashion, dan lain-lain, tentang humanity, ya sudah, sudah pasti akan ke sana, venture capital akan ikut, kalau kita perhatikan, venture capital sekarang, lebih berpihak ke, pertanian misalnya, yang akhir-akhir ini, yang lebih, yang lebih, dalam rebutik, lebih disambut oleh market, adalah ketika, masuk ke, oke, makanya, tidak akan heran, ketika, di tahun berapa ya, tiga tahun lalu, atau dua tahun lalu, apa namanya, appetite-nya, venture capital, terhadap, saya katakanlah, sayur box, dan lain-lain, Aruna, segala macam, itu memperlihatkan, trendnya itu ke sana, gitu, oke, jadi, ini bukan, bukan, idealisme kosong, tapi, ini kebutuhan planet ini, ya, dan, delay trendnya itu terjadi sekarang, gitu mas ya, kan biasanya ada delay trend kan ya, enggak, enggak terlambat juga sih, enggak terlambat ya, enggak terlambat juga ya, maksudnya, saya melihatnya, saya kalau, sekarang ini, di jaman pandemi ini, jam 2 malam, saya melek gitu ya, saya, dengerin, apa namanya, sering dengerin, ya kayak, kita ngobrol sekarang, dengerin, apa namanya, IG Live, desainer dari, Itali gitu misalnya, atau desainer dari Belanda, gitu, ngomongnya sama, ngomongnya sama, tentang kolaborasi, tentang, bagaimana memberdayakan tetangga, gitu, jadi, enggak ada bedanya antara, saya, Pepeng, mungkin ya, Mas Luru, gitu, ngomongnya dengan desainer besar, yang mungkin, saya idolakan sekali, gitu, sebagai, global desainer, ternyata, ngomongnya sama kok, ngomongnya terhadap lingkungan sekitar, bagaimana, memberdayakan tetangga, karena, udah enggak mampu lagi, dia, memberdayakan orang di, era-era, apa namanya, hegemoni, bagaimana, misalnya, apa, Chanel, atau, Louis Vuitton, sekarang, orang juga, enggak akan bangga-bangga amat, megang Louis Vuitton, gitu, sekarang, justru bangganya, foto di pinggir sawah, gitu, ya, 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 impact menjadi, menjadi hal yang lebih membangkakan, dan ini artinya kita sambut, ya, 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 nah, mas, 2021 nih mas, apa yang harus dilakukan UMKM, itu supaya enggak cuma survive mas, tapi bangkit, karena kan ini mau ada PSBB lagi nih mas, apa, mulai ketat lagi nih, apa nih mas, sarannya mas Santokoni? Ya, memang, UMKM ini, ya, kita tahu saya juga pelakunya, gitu ya, sangat, sangat berat, gitu, untuk kita bisa bertahan, gitu, untuk tidak rugi aja, udah, udah bagus, gitu ya, udah bagus, jadi, saya, menyarankan untuk kita bertahan, untuk tetap survive, walaupun tidak untung, gitu ya, sambil, sambil memperkuat narasi kita, sambil memperkuat branding kita, gitu, karena itu menjadi investasi ke depan, itu yang paling realistis dilakukan, oke, 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 menurut saya tidak perlu muluk-muluk kita bilang bahwa, wah saya, di masa pandemi ini, tetap bisa, apa, untung, untung, masih tetap 100%, jangan termakan juga oleh motivator-motivator, yang, ya, motivasi penting, tapi menurut saya, realistis lah ya, realistis, melihat petanya, tapi saya harus bilang bahwa, apa ya, sebelum pandemi, sebelum pandemi, sebenarnya momentum terhadap UKM, terhadap brand lokal itu, sangat bagus, oke, jadi, terus lalu pandemi, pandemi ada yang bilang, bisa jadi dalam tanda petik, tanpa bilang bahwa ini Jumawa, gitu ya, bisa jadi menguntungkan, karena globalisasi runtuh, gitu ya, 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 lokalitas muncul, gitu, jadi, harus bertahan, dan harus saling memperkuat, membangun network, saling ngobrol, seperti ini, gitu ya, dan kalau bisa, ya, syukur-syukur, dengan pemerintah juga, kita ngobrol, gitu ya, karena, pemerintah, peran pemerintah menjadi sangat penting, hari ini, untuk bisa, apa, bersama-sama, membangun kekuatan, gitu, oke, oke, nah, Mas Dandoko itu kemarin kan, sempat menginisiasi acara, Mas Kopi Penyanggal Bumi, ya, gitu, nah, apakah Mas Dandoko itu melihat, kopi itu sekarang, jadi, kedepannya bisa jadi pengganti sawit nih, Mas, karena kan, kalau sawit kan, dia modal besar tuh, ya, kalau kopi kan, mungkin modalnya gak terlalu besar, Mas, apakah bisa melihat, apa, ada kemungkinan menggeser seperti itu, Mas, dengan kopi penyangga bumi itu, penasaran, ya, ini, ya, sebenarnya esensinya, antara sawit dan kopi itu, kayak, dua kutub yang sangat berbeda, ya, setahu saya, sawit itu kan, cenderung monokultur, ya, cenderung, tidak akrab, terhadap tanaman lain, justru, kalau kita bicara kopi, dari, apa ya, ilmu yang saya tangkap, setelah saya, terjun di filosofi kopi, terus saya pernah bikin TV program, tentang kopi, dengan Rio Dewanto, saya jadi, sedikit banyak, pergi ke kebun-kebun, banyak kebun-kebun, syuting di sana, dan, akrab dengan petani, dengan, pemroses, segala macam, jadi, saya baru sadar, bahwa kopi itu, kebun-kebun, kebun-kebun, yaitu, atau tanaman, tanaman, kopi, itu, membuat, kebaikan, jadi, ketika ada tanaman, menyuburkan lingkungan, habitatnya, jadi, dia tidak, dia tidak monokultur, oke, 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 jadi, itu ya, salah satunya, halo, ya mas, ya, jadi, itu ya, yang salah satu alasannya juga, karena secara tanaman, dia juga menyuburkan, gitu ya, ya, sorry, tadi, tadi freeze, hilang, oke, ya, 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 mungkin, saya lanjutkan, jadi, benar, dia menyuburkan, tidak hanya menyuburkan, karena, biasanya, kalau ada kopi, itu ada, ada durian, ada jeruk, ada, vanila, ada kakao, dan lain-lain, jadi, dia, satu itu, kedua, di Indonesia, kopi, itu, 45 persen, tumbuh di hutan rakyat, oke, jadi, di kawasan perhutanan, kita tahu, bahwa, planet ini, apa, bergantung dari, hutan, which is, hutan yang ada di Indonesia, dan di Amazon, di, di Brazil, gitu ya, di Brazil, itu, dari, literasi yang saya dapat, itu lebih rusak, dibanding Indonesia, oke, jadi, dengan, kemiringan-kemiringan, yang ada di Indonesia, biasanya di gunung-gunung, berapi, jadi, tanaman kopi itu, memang, benar-benar menjadi, penyangga bumi, dan, dan, saya melihat, teman saya, Leo gitu ya, Leo, Lisa Leo, di Simalungun, saya pernah interview dia, dan, kita pernah ke sana, tiap hari itu, dikunjungin oleh, si Amang, monyet-monyet, yang besar, berkunjung ke, kebun kopinya, di pohon-pohon yang tinggi, jadi, intinya adalah, cerita tentang, kopi itu, bisa melindungi, sekawanan, si Amang, yang hampir punah, burung-burung, yang hampir punah, itu bukan cerita, bohong, itu cerita yang real, karena, pohon kopi itu, dengan pelindung-pelindungnya, segala macam, kan ada pohon pelindung, segala macam, itu mendatangkan, sekawanan, burung yang, hampir punah, menjadi, menjadi lebih, hidup di situ, kita baru, ngomong burung, gitu ya, jadi, nah, narasi-narasi ini, sebenarnya yang, harus, harus menyadarkan, kita gitu, bahwa kita, kalau kembali ke, SDGs tadi, apa namanya, Sustainable Development Goals, itu semakin relevan, sebenarnya, yang kita lakukan ini, sebenarnya, memberi kebaikan, terhadap, planet ini, dan itu yang, memberi value kita, sebenarnya, termasuk juga, kalau kita ngomong, dari sektor ekonominya, marketnya kan, orang Indonesia itu kan, suka ngobrol, gitu ya Mas, dan, kopi jadi teman ngobrol, sehingga, ini juga, akan menyangga, secara perekonomian, gitu ya, sangat, nah itu, itu juga satu hal, yang saya amati, kayak di Jakarta, saya yakin, di Jogja juga, gitu, di zaman pandemi ini, kok saya melihat, tetap hidup itu, kok kopi shop, energi, saya nggak melihat fisik, aja ya, tapi sebenarnya, apa namanya, spirit, dari kreativitas, spirit dari, humanity, spirit dari, kekerabatan, itu, kopi, jadi, saya kok melihat, tentunya, dengan cara yang bertanggung jawab, dan cara yang, secara protokol benar, keda kopi, bisa menjadi penyangga, dari, tingkat frustrasi, yang ada di masyarakat, itu tuh, menurut saya, saya melihat, saya sangat penting, makanya, saya melihat, saya pribadi, melihat kede-kede kopi, yang ada di Indonesia ini, adalah semua sahabat saya, saya tidak pernah melihat, itu sebagai kompetitor, gitu, semua, yang saya datangin, saya respect, banyak kopinya, yang mungkin lebih enak, daripada filosofi kopi, ya nggak apa-apa, gitu, walaupun filosofi kopi, kita berusaha yang terbaik, gitu ya, berarti boleh mas, besok, saya kan ada, kede donat and kopi ini mas, kerja, kita kolaborasi boleh ya mas ya, boleh, asik, di filosofi kopi itu ada, kita sekarang lagi, berkolaborasi dengan kopi kalian, kita berkolaborasi, gagasannya Ciko dan Rio, berkolaborasi dengan petani, jadi, bersama petani, terus kalian, apa namanya, kita ngerus bareng, jadi, indahnya kolaborasi, di sana, gitu, ya, ya, seru, 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 mas, kemarin kan, mas Doko tuh sempat, sampai itu, old is the new, gitu ya, nah ini, apakah ini fenomena, perputaran trend mas, atau gimana mas, sekarang sedang terjadi nih, old is the new, new, saya sangat percaya dengan, saya tulis juga di Instagram saya, saya sangat percaya dengan, di dunia transparan, digital sekarang ini, percaya dengan, kekuatan paradoks ya, jadi, sesuatu yang paradoks, itu, sebenarnya, justru memberikan, kekuatan, keunikan, dan, dan, fakta, gitu ya, kayak, kayak tadi, apa namanya, collaboration is the new competition, gitu ya, antara kolaborasi, kompetisi, antara old dan new, gitu ya, itu kalau dipertemukan, itu menjadi kekuatan, jadi ketika saya bilang, old is the new new, buktinya sangat kuat gitu, insightnya sangat kuat, buktinya misalnya, contoh ya, kalau kebetulan di M Block, kita akrab dengan band, gitu ya, band-band yang, merisik, merisik, nilai-nilai lama itu, bermunculan, gitu ya, vinil gitu ya, contoh white shoes, ya vinil ya, white shoes, secara band temanya, gitu ya, anak, apa namanya, yang baru-baru itu, kayak Nona Ria, Fleur, gitu ya, terus teman-teman saya, yang di luar musik, misalnya, kayak di Jogja, Puppet, gitu ya, Ria, Paper Moon, gitu ya, itu kan juga, sesuatu, yang, lama, dibangkitin lagi, gitu ya, kayak si Juki, jadi petani lagi, gitu ya, jadi, back to essential, gitu, jadi, kalau misalnya, old is the new-new, menurut saya, di zaman digital ini, kita, semakin butuh ruang, untuk mengenal diri kita sendiri, saya aja, sebenarnya juga, tadinya, waktu saya, SD, SMP, SMA, terus kuliah, gitu, saya merasa asing, dengan, agraria, gitu, pertanian, katanya, saya hidup di negara agraris, tapi saya, nggak pernah kenal, gitu, jadi, itu, sebuah yang lama, yang, kalau ditekuni, menjadi sebuah kekuatan, oke, dan sekarang, terjadi, gitu, oke, oke, paradoks, sebenarnya, masih ya, kayak, paradoks, paradoks, small is the new peak, local is the new global, gitu kan, slow is the new fast, yang menarik, buat kami, di tepung usaha, itu adalah, paradoks is the future of online, padahal gitu, itu terbukti, kan, nah, sekarang, saya kadang-kadang, heran juga, ya, maksudnya, justru pemain-pemain besar, penerbit-penerbit besar, atau, koran-koran besar, udah, kayak, mau siap bangkrut aja, gitu, padahal, padahal, the future is the current, saya yakin banget, print is the future of digital, karena tetap butuh offline, oke, 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 jadi, mungkin print yang dimaksud disitu, kayak, kami nih mas, kami kan ada ezennya mas, tapi kita print juga nih, tapi jumlahnya terbatas, itu mungkin ada arah ke situ gimana, limited, atau gimana gitu, arahnya? Iya, saya justru, kadang-kadang malah justru, justru, nggak heran, ya, ini ngomong ngawur aja ya, antara cita-cita dan ngawur, kalau misalnya, misalnya, saya tiba-tiba memakai mesin cetak pertama, yang sudah dibuang-buang gitu ya, duluan tekniknya kan berubah-ubah dari handpress, terus mungkin separasi yang pertama itu, yang empat warna gitu, saya bikin di sebuah tempat, tempat gedung lama gitu ya, nggak tahu itu mesin cetak lama, atau gabungan mesin cetak lama, handpress sama sablon gitu ya, terus dijadikan print gitu ya, majalah gitu ya, berarti kan sangat artistik gitu ya, tapi isinya bagus gitu, terus tapi dilihatkan dengan digital, kenapa nggak? Itu kan satu bentuk, jadi, print is the new digital, artinya, sebenarnya, memang kita harus memperlakukan print, sebagai sesuatu yang tidak sama dengan yang sudah-sudah, kita nggak bisa juga berharap semua orang, apa namanya, langganan lagi gitu ya, itu sih, namanya tidak mengikuti perubahan, tapi, ketika print adalah justru dibutuhkan di digital, itu sangat make sense, menurut saya, kenapa penerbitan-penerbitan di Itali, segala macam, masih tetap berjalan, tabloid-tabloid di Itali, masih tetap berjalan, dan menjadi sebuah keunikan gitu, dan dia menjadi, ruang engagement gitu ya, saya terlalu serang kalau media itu, sangat memperhatikan ya, monokal gitu-gitu ya mas ya, iya, termasuk, media yang bertransformasi menjadi, creative hub, contohnya kayak misalnya, apa namanya, time out market, time out, ada majalah namanya time out, yang menjelman jadi time out, market, dia buka di, time out market Lisboa, time out market New York, time out market Toronto, dan segala macam, jadi, itu membuktikan bahwa, print, is the new digital, menurut saya, kebangkitan majalah monokal, Harvard Business Review, segala macam, menurut saya, kita gak boleh, apa ya, gak boleh males, untuk, survive gitu, untuk, untuk, justru inovasi, di tengah, keterbatasan gitu, oke, oke, mas, kalau, buat kami-kami ini mas, yang di daerah nih mas, kan tadi kan, mas Dantoko menyalankan, jadi diri sendiri gitu ya, gimana ini mas caranya, biar kita bisa, amplify, brand kita gitu, sehingga, gaungnya itu kayak, terdengar ke, seluruh negeri gitu, apakah harus lewat artis, atau gimana gitu kan, karena banyak juga kan, sekarang artis-artis yang, dia cari brand gitu ya, untuk di lokal gitu, apakah, gimana mas caranya, karena, mungkin beberapa teman-teman, yang dia masih, lagi build itu juga, pengen nih, terdengar, kalau kayak mas Lulu gitu kan, dia memang, sudah ada jaringan ya, dipakai, di Anzastro, dan seterusnya, nah, buat yang baru mulai nih mas, ini gimana mas, amplified-nya itu, supaya kedengeran? Ya, ya, mas Lulu adalah contoh yang, luar biasa menurut saya, dan jangan, mungkin kalau kasus mas Lulu, jangan dilihat sekarang ya, justru dilihat, pada waktu belum ya, tadi kan disebut, di Anzastro gitu ya, atau Putri Marino sekarang, kemarin mampir ke situ, segala macam, nah, menurut saya yang menarik, adalah, Dian Sastro yang nyari mas Lulu loh, oh iya, iya, oke, oke, itu jelas sekali, jelas sekali, bahwa, kekuatan magnet, dari, otentisitas, itu sangat, besar, jadi, pengaruh itu, jangan diartikan, oleh, katakanlah, secara fisik gitu ya, oleh follower gitu ya, jumlah follower, jumlah followernya mas Lulu, dibandingin Dian Sastro, ya, bumi langit kan, ya, atau katakanlah, followernya, ini saya ekstrim ya, kalau ngomong target audience gitu ya, followernya mas Lulu, dengan, atau, halilintar, itu jauh dong, saya yakin mas Lulu tidak butuh, atau, atau halilintar, karena targetnya beda, dan, jangan lupa juga, mas Lulu juga sering sekali, memakai model-model yang, atau, atau network, yang, mungkin tidak terlalu sepopuler, Dian Sastro, tapi, pengaruhnya juga, juga besar, ya, contoh misalnya, suatu hari, ada Mbak Windy ya, Mbak Windy pakai bajunya mas Lulu, dan mas Lulu kayaknya dengan senang hati, memakai Mbak Windy sebagai, modelnya gitu, karena Mbak Windy punya pengaruh, walaupun followernya cuma 10 ribu mungkin, ya, jadi, apa, kita kadang-kadang, ngelihat, apa, Jakarta, global, segala macam, orang mas Lulu itu, dicari, dia gak mau, siapapun yang nawarin, untuk buka di Jakarta, gak tertarik dia, dia, dia tertarik untuk, autentik, menjadi dirinya sendiri, dengan, dengan, display, pakaiannya di, interior dari kandang sapi, yang keren itu, gitu ya, segala macam, jadi, menurut saya, jangan melihat hasilnya, tapi lihat prosesnya gitu, dan menjadi, unik, ya sama, saya kadang-kadang juga, ini mungkin, apa ya, introspeksi untuk kita semua ya, atau mungkin teman-teman di Jogja, ketika saya sudah mampir ke, bumi langit, waktu itu, dan saya cerita ke teman-teman Jogja, saya, saya heran, teman-teman Jogja banyak yang gak tahu, mungkin, dia anggap biasa, mungkin, mungkin dia anggap biasa, kalau mau positif gitu ya, tapi, tiba-tiba, Michelle Obama, Obama datang, dan Barack Obama datang, dan, saya kenal, yang mendatangkan, jadi, Obama itu, Michelle Obama, tepatnya, itu pengen banget datang, ke IIS, gitu ya, dan, yang menghubungkan, saya kebetulan kenal, itu yang pengen, Michelle Obama, udah jauh-jauh hari, pengen banget datang ke situ, gitu, jadi, menurut saya, ya tadi, local is the new global, itu terjadi, kalau, teman-teman, di pelosok, manapun, bikin narasi yang bagus, itu akan didatengin, akan, akan, akan jadi viral, oke, oke, narasinya ya masih ada, diperkuat di narasinya, oke, mas, kalau 2024, nih, Mas Andokoy kan bergerak di, kreatif ya, bidang kreatif nih, Mas Andokoy itu, ditunjuk jadi, men pareklah, Mas, menggantikan, Bang Sandiaga Uno nih, kira-kira program besar apa nih, Mas, yang akan Mas Andokoy canangkan nih? Mungkin, gimana ya, saya, saya melihat, apa, yang paling penting dari, orang-orang seperti saya, yang katakanlah bukan siapa-siapa, gini ya, itu adalah menjadi, orang yang bukan siapa-siapa, jadi, orang yang bukan siapa-siapa itu, bisa berbuat apa saja, oke, itu, itu yang saya yakini, jadi, oke, saya sangat menyenangi, menjadi bukan siapa-siapa, oke, karena bisa berbuat apa saja, saya untuk, tiba-tiba, apa, bikin film, ternyata bisa, gitu, oke, untuk bikin bangunan, karena saya bukan arsitek, saya tidak punya aturan, yang harus begini, begitu, bisa, gitu ya, nulis buku marketing, bisa, gitu, jadi, menurut saya, menjadi bukan siapa-siapa itu, sebuah keuntungan yang sangat besar, dan, dan, tidak, tidak punya beban yang, apa, besar juga, gitu, jadi, kalau ditanya, saya tidak kebayang, terus terang, saya tidak ingin, kan, tidak ingin, apa, tidak ingin, itu, sebagai sebuah, apa namanya, katakanlah, apa namanya, apa, pengabdian terhadap, apa, segala macam, tapi, mungkin, saya lebih tepat, menjadi bukan siapa-siapa, oke, bukan siapa-siapa, mas ya, kan ini dekat sama Leonard, gitu ya, kalau tiba-tiba ditawari ya, besok, oh ini menterinya nih, mas Handoko aja nih, saya terus terang sering ngobrol, dengan, mas Leo dan, Kang Vicky, dia bilang bahwa, mas, harus berkontribusi, gitu ya, melalui, melalui, katakanlah, government, gitu ya, sistem, melalui sistem, saya bilang, dengan mas Leo, Kang Vicky, yang mau, saya justru sangat salut, teman-teman, teman-teman yang, dalam teleptik, mau mengorbankan diri, gitu ya, untuk, menjadi, fasilitator, gitu, dan tidak berkarya, gitu, tapi mungkin, saya akan tersiksa ya, kalau nggak, saya bilang, Kang Vicky, tersiksa ya, ya, kan, betul kan, ya, karena nggak berkarya, memang, harus mengorbankan diri, untuk tidak berkarya, kayak Kang Triawan, gitu, dia kan, apa, betul beliau ya, dia kan seniman juga, mungkin, mirip-mirip dengan saya, pernah, produser film, eksekutif produser, pemain band, gitu, saya bukan pemain band, beliau lebih hebat, jauh lebih hebat dari saya, tapi kan, ketika jadi, kepala beklah, ya, saya yakin, nggak berkarya, dan mungkin sampai sekarang, pun juga, udah terpenjara, untuk tidak berkarya, dia, ya, oke, 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 seru banget, oke mas, last shout nih mas, untuk teman-teman pelaku UMKM, selain menjadi diri sendiri tadi mas, ya, apa sih, pesan-pesan mas Andoko, untuk teman-teman UMKM di Indonesia mas? Ya, saya, pesan, untuk, yang saya sering sebut sebagai, fenomena traceability ya, jadi, orang itu semakin, konsumen dunia ini semakin senang, mengkonsumsi sesuatu yang bisa di-traceback, bisa diketahui sumbernya, gitu ya, sourcingnya, jadi, sebagai UMKM, saya menyarankan untuk, apa, sharing apa yang dijual, secara transparan, manfaatkan sosial media, dan, itu, itu, sesimpel itu kok sebenarnya, karena, eranya adalah era traceability, sekarang, era, era, konsumen yang bertanggung jawab, era konsumen yang aware, gitu ya, kalau jual taneman, ya, tanemannya yang, bener-bener, memberi, pencerahan bagi orang lain, gitu ya, banyak sekali yang kita lakukan, kalau bikin kebun, bikinlah kebun, yang bisa mencerahkan orang lain, gitu ya, kalau bikin, nanam padi, yang juga yang bagus, distribusinya juga yang bertanggung, yang terjadi di dunia saat ini, traceability. Siap, siap, oke, terima kasih banyak, Mas Zandoko Endrayono, sudah ngobrol-ngobrol, sharing di, di pengusaha, Mas Zandoko, ya, insya Allah, ini akan, kita terbitkan juga, versi EZ-nya, ya, Mas, jadi nanti ditunggu, ya, teman-teman yang, menonton, The Coffee kali ini, ya, nanti akan dapatkan, ulasannya juga, di EZ-nya, dan kita ada versi cetaknya juga, kita mengikuti sarannya, Mas Zandoko, print is the new online, gitu ya, Mas, gitu, terima kasih banyak, yang sudah menonton, sampai jumpa di, terima kasih banyak, Mas Zandoko, terima kasih banyak, semua yang sudah menonton, kita jumpa lagi, di The Coffee, berikutnya, ngobrol video, bareng The Pengusaha, Ciao, 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 Terima kasih telah menonton!